Karena kejahatan korupsi di masa pandemi Adalah kejahatan yang sejahat-jahat Yang betul-betul tidak berperi kemanusiaan Dan barangkali sudah bukan manusia lagi Bayangkan juga semua staf khusus menteri Hari ini sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan korupsi Sehingga dilakukan juga evaluasi total terhadap hal itu Yang detail terpapar jelas Tidak lagi ada para menteri yang melakukan korupsi Bukan tidak ada lagi menteri yang tertangkap korupsi Kalau tertangkap, saya kira bisa tertangkap, bisa tidak Bisa saja lolos Bisa saja dua ini yang tertangkap Yang jauh lebih banyaknya yang lolos Kan mungkin-mungkin saja Kalau kita dengar KPK ini laporan dari masyarakat Informasi ini laporan dari masyarakat Kalau masyarakatnya tidak ada yang lapor Kan tidak dapat info juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia luar biasa Indonesia menang Indonesia juara Menang cuan Juara korupsi Dan itu diborong oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hanya dalam waktu satu pekan Tiga pejabat Kader PDIP Politikus PDIP Ditangkap oleh KPK Ajai M Priatna Wali Kota Cimahi Dua Wali Kota Banggai Laut Weni Bukamu Tiga Juliari Batubara Menteri Sosial Dan itu Hanya dalam sepekan Dicokok oleh KPK Hebat sekali ya Ini sebuah prestasi luar biasa Buat partai politik di Indonesia Dan Ya selamat Sudah menghasilkan Para Koruptor-koruptor Penghisap darah rakyat Apalagi yang terakhir ini Dana bantuan COVID Untuk rakyat yang Terdampak COVID-19 Rakyat celata Dimakan 14 M Kecil sih Cuman 10 ribu Tapi kalinya itu loh Sampai 14 M Naudzubillahimbenzali Mau dibawa kemana Negeri ini Jadi hat-trick ini ya Kalau hat-trick Biasanya memang menang besar Kalau di sepak bola itu Dia sudah gak mungkin Disusul oleh partai lain Dan dalam Skala menteri Baru satu tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi-Dodo Periode kedua Ini sudah Dua menteri Yang dapat Tapi Saya pengen ganti deh Kalimatnya Baru dua menteri Yang dapat Karena bisa jadi Besok lusa Menyusul Menteri-menteri lain Atau menteri-menteri Yang sedang dalam Proses berkorupsi Hari ini Ini sedang ketar-ketir Gimana caranya Biar gak ketahuan Gak terendus KPK Dan juga yang menarik adalah Bagaimana Rentetan OTT KPK ini Berjalan dengan Sangat cepat Setelah sekian lama Tidak ada info-info Tentang OTT Sekarang Bot Langsung Sepuluh hari Empat Pejabat di Cokok Satu lagi kan Edi Prabowo Yang staff khususnya Kadar PDIP juga Kok sekarang bisa beruntun begitu Dan kalau kita lihat 9 Desember Ya pilkada Apakah ini ada hubungannya Dengan pertarungan elit Di level atas Bagaimana Upaya-upaya Menghancurkan Partai Dengan cara Mencokok Orang-orang yang Berasal dari partai tersebut Tapi Lagi-lagilah Seperti biasa aja Kalau kami-kami ini Rakyat jelata Sudahlah Nggak peduli lah Mau urusan Kaitan dengan Pilkada Atau tidak Yang penting Ini di Cokok Berarti ini Bukti Menunjukkan Pemerintahan Pemerintahan hari ini Sebetulnya Telah gagal Ya kita dengar Respon dari Pak Presiden Beberapa saat yang lalu Di Istana Bogor Bahwa Saya sudah mengingatkan Berkali-kali Sejak awal Sudah saya ingatkan Jangan korupsi Buat sistem Yang bisa memangkas Sekecil apapun Potensi korupsi Kurang lebih Begitu redaksinya Ya Tentunya kita Menghormati Proses hukum Yang tengah Berjalan Di KPK Perlu Juga saya Sampaikan Bahwa Saya Sudah ingatkan Sejak awal Kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju Jangan korupsi Sudah sejak awal Dan juga Terus-terus Saya sampaikan Untuk Menciptakan Sistem Yang Menutup Celah terjadinya Korupsi Oleh sebab itu Juga berulang kali Saya Mengingatkan Ke semua Pejabat Negara Baik itu Menteri Gubernur Bupati Wali Kota Dan semua Pejabat Untuk hati-hati Dalam Menggunakan Uang Uang Dari APBD Kabupaten Kota APBD Provinsi Dan APBN Itu Uang Rakyat Apalagi ini Terkait dengan Bansos Bantuan Sosial Dan Perangka Penanganan COVID Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bansos Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Rakyat Dan Saya Tidak Akan Melindungi Yang Terlibat Korupsi Dan Kita Semuanya Percaya KPK Bekerja Secara Transparan Secara Terbuka Bekerja Secara Baik Profesional Dan Pemerintah Akan Terus Konsisten Mendukung Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Untuk Sementara Nanti Saya akan Menuju Menko PMK Untuk Menjalankan Tugas Mensos Kalau Hasilnya Seperti ini Artinya Peringatan Itu gagal Logikanya Begitu Apakah Itu Tidak Diiringi Dengan Sebuah Sistem Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Atau Bagaimana Mestinya Kalau melalui Tahapan Monitoring Dan Evaluasi Tentu Ada Proses Proses Yang Kelihatan Di Bagian Tahap Pertahapannya Sistem Pelaporan Yang Juga Kontinyus Apakah Ini Terjadi Kita Belum Dengar Dari Pak Presiden Atau Dari Bidang Bidang Yang Terkait Kalau Prof Deklalator Kami Ketika Mendengar Ini Yang Dia Bisa Lakukan Hanya Mengelus Dada Sudah Hopeless Sudah Nggak Bisa Sampai Pada Tahap Nggak Bisa Ngomong Lagi Ini Kok Bisa Ini Kenapa Orang Jahat Itu Jahatnya Jahat Kuadrat Karena Yang Dikorupsi Dana Bencana Itu Kan Kalau Kesalahan Yang Berlipat Ganda Mungkin Tidak Dimaafkan Oleh Rakyat Yang Dikorupsi Uangnya Itu Dan Barangkali Yang Paling Banyak Dikorupsi Adalah Uang Dari Para Pemilih PDIP Kan Gitu PDIP Kan Selalu Melabelkan Dirinya Partai Uang Cilik Partainya Rakyat Jelata Nah Sekarang Yang Dikorupsi Uang Rakyat Jelata 14M Yang Baru Ketahuan Gitu Ya Kan Besar Sekali 14M Sekian Koper Kemarin Ditunjukkan Ada Rupiah Ada Dolar Berdasarkan Bukti Permulaian Cukup KPK Telah Menetapkan Lima Orang Sebagai Tersangka Sebagai Penerima Dalah CBP Yaitu Menteri Sosial Kemudian MCS Dan AW Selaku Pejabat Membuat Komitmen Di Kementerian Sosial Dan Selaku Pemberi Dua Orang Swasta Berikutnya Kami Tunjukkan Barang Bukti Yang Ditemukan Dalam Kekiatan Tangkap Tangan Ini Terima Kekiatan 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 Kita Reset Kekiatan Carse Kekiatan 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 Terima kasih. 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 Tentu ini bukan tuduhan, tapi ini sebuah logika sederhana dari rentetan kejadian. Kalau sudah tiga kali atau lebih, maka ini bisa menjadi sebuah pola yang mudah dibaca. Setiap kementerian ini hari ini harusnya Pak Jokowi betul-betul menjadikan ini sebagai trigger untuk mengumpulkan para menterinya, untuk mengevaluasi total sistem yang berada di semua level kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Kemensos hadir. Hasil korupsi itu bisa diberikan. Dua menteri ini baru dua menteri yang ketahuan. Bahkan bayangkan seluruh menteri itu sedang melakukan korupsi. yang normatif. korupsi ini tidak achievable. yang menantangkan. teman-temannya. kita lihat seperti ini. langsung saja sudah sama rakyat saja. yang menantangkan. yang menantangkan. kita jadi oposisi. oposisi rakyat. maaf. 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 saya sebagai pimpinan. para menteri. tidak menantangkan. menantangkan. pelanggaran. untuk menantangkan. bah. menantangkan. menantangkan. kan.